Halo guys welcome back to my channel terkosio Oke pada kali ini kita akan melanjutkan push rank di divisi satu yang mana kita mendapatkan player divisi satu dengan ranking top global 500 cok oke wanjir suatu kehormatan drakuasio lagi-lagi ketemu top global 500 cuy Oke kita akan lihat untuk squad lawan wanjir ini memang Aduh lagi-lagi kita mendapatkan lawan top global kemarin kemarin kita mendapatkan Sultan sekarang kita mendapatkan lawan top global lanjut kita akan coba untuk mode turnamen beda dulu ya ini niatnya mau busan tui ya mau review si roberto Carlos malah kita mendapatkan top global Oke sebelum ke gameplaynya halangkah baiknya kalian jangan like komen dan subscribe channel drakuasio agar kalian bisa mampu-mampu santun di live streaming atau kalian bisa melihat konten-konten yang kurang berbeda dari drako alsi Oke kembali gameplay Coba caranya tim lao drakuasio lewat bewat umpan kepada wajir gila sih kalau udah buntu sebutu buntunya di menit awal ini drakuasio autofix kebante sih Oke kita akan coba ya bukan drako namanya kalau kita tidak bisa membantai player top global ini atau buahkan player sultan Oke mencoba yang terakhir lewat Costa Kuka kita build up dari belakang tenang beda dulu panik pada rikat umpan kepada salibah Oke kita boleh dari bawah umpan kepada pekan umpan pada lewat masih Oke bisakah double touch Oke double touch wajir Oh iya aku lupa guys kalau forland ini nggak punya double touch aja jadi waduh anjir anjir lupa guys ini kalau drakuasio pakai Mbappe double touch kayaknya kemungkinan barusan gol sih cuman lupa guys kalau forland ini enggak ada double touch uh hampir saja drakuasio bisa mencetak gol namun dapet diselamatkan oleh keeper tim melawan Oke mencoba drakuasio lewat Messi oke bisa wajir ditampol kayak gitu cok nggak pelanggaran loh bisa-bisanya nggak pelanggaran si botakonami cuy wah ini si botakonami wajib di ospek sih bisa-bisanya ditampol dari belakang enggak pelanggaran cuy eh kita coba tuh lewat setengah Oke eh bisakah satu kulah anjir oke tenang depend-depend oke bisa eh Messi umpan kepada siapa stokof umpan kepada bekam eh lupas pada Oke bisa closing sundul dan yes akhirnya kita bisa mencetak gol lewat sundulan mematikan dari stokof sehingga drakuasio unggul 1 kosong di menit ke-20 ini sejauh ini angin segar bagi drakuasio ya semoga kita bisa membantai player top global ini atau ini tim melawan lagi coba-coba tes kemampuan drakuasio banjir yang jelas ini bukan kaleng rombeng sih gameplay dari tim melawan cuy squad sultan ya top global dengan formasi yang tidak asing 4222 pasti ini gameplay di bapak kedua nanti semakin ngeri sih gue bisa jamin cuy karena drakuasio sering banget ya ketemu top global di awal-awalnya main cupu tapi kalau udah di akhir kalau tangannya udah panas fix gameplaynya kerasi Oke coba sana tim melawan lewat setengah umpan kembali sampai oke dapet dialog serang balik coba Pirlo ketul pas kepada siapakah di sana stokof wajib langsung oke bisa tenang forlan kita kita coba oke dibawah ada aduh lewat sedapet ya lu cuy oke tenang defend 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 oke bagus biwet umpah aduh umpahnya terlalu maksa cuy oke tenang defend defend jangan sampai kita kebumpulan kalau kebumpulan fix drakuasio kebantai sih karena ini secara gameplay tim melawan mulai memanas cuy buaya banget ini kalau tim melawan dikasih ruang cuy oke tenang oke bagus oke serang balik coba sana pekam umpan kepada stokof B12 Messi umpan kepada Pirlo oke tenang eh truk pas kepada forlan oke bisakah oke tenang tenang eh crossing sundul pekam aduh sundulannya melebar cuy oke tenangan gawang leti melawan ya semoga kita bisa mencetak satu gol lagi sih kalau cuma satu gol nih bayar banget bisa saja drakuasio kekamek cuy oke tenang defend 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 oke bagus feng raikat nih pos oke serang balik ke truk aduh umpahnya malah dilepas sama si Pirlo cuy oke tenang defend oke nampaknya si bodak konami udah mempunyai tanda beragian bapak pertama sementara kita unggul 1-0 dan tim melawan di bapak pertama buntu sebuntu-buntu nya sih namun jangan jumawa terlebih dahulu karena ini bisa saja drakuasio kekamek cuy oke tenang kita coba untuk fokus terlebih dahulu ya karena kita akan coba untuk membantai player top global ini kita akan coba untuk mode-mode turnamen terlebih dahulu ya karena ini suatu kehormatan kita mendapatkan lawan top global divisi satu fase kali ini Oke mencocokkan trakuasio lewat sisi sayap ke umpan kepada pewet Oke bisakah crossing nah crossing waduh aduh gak ada yang maunya bucuk wah ini kayaknya harus memasukkan si Adriano sih tapi kalau Adriano ini gameplaynya berat ya jadi ya kita coba memaksakan si Fortnite ya oke tenang umpan kepada pewet Oke bekam panik pada pewet lagi oke tenang kita coba delay dari tengah umpan kepada bekam oke bisakah crossing waduh dikawalkan aja nggak bisa leluhasang crossing lho si bekam cuy oke di menit ke-57 sejauh ini tim lawan buntu sebuntu-buntu nya sih namun jangan sampai drakuasio lengah ya karena kalau drakuasio lengah auto fix tim lawan auto on fire cuy oke kita coba lewat sisi atas anjir oke serang balik kita nang defend 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 oke tenang-tenang kita tutup ruang waduh tengahnya mana cuy waduh terlalu terbuka cuy tengahnya cuy oke oke untuk aja offset cuy oke tendangan bebas oleh drakuasio namanya tim lawan lagi terjebak offset oke namanya tim lawan lagi atau strategi ya dan drakuasio akan coba untuk defend terlebih dahulu karena ini bahaya banget sih kalau drakuasio eh meladeni permainan dari tim lawan takutnya nanti tim lawan on fire cuy jadi kalau kita coba untuk eh fokus defend terlebih dahulu ya kita coba atur 3 DMF di tengah biar semakin solid defense dari drakuasio hancur pakai empat back ditambah 3 DMF tambah semakin gacor lah Oke semoga kita bisa mempertahankan keunggulan ini atau bahkan drakuasio bisa menambahkan keunggulan Oke mencoba sana drakuasio kita akan coba untuk delay permainan selama mungkin ya karena kalau kita terlalu rusak 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 takutnya tim lawan ini on fire anjir menitnya masih 65 ya jadi panjang banget untuk bisa di comeback drakuasio Oke kita akan coba delay dari atas Oke disana biwet ketika kita akan coba untuk pancing pergerakan tim lawan wajib uh anjir polanya kuah enggak buangan gugah anjir lampanan ke dalam tim lawan cuy oke tenang dipendipen dipendipen eh gue aduh ngelag cuy aduh nggak bisa digerakkan waduh ngelag dirupah ini jaringan drakuasio lagi kacau cuy oke tenang dipendipen dipendipen jangan aduh delay banget cuy ganti kursonya cuy aduh aduh akan ngacu dah waduh ngacu cuy gameplay trakuasio cuy oke tenang kita coba untuk aduh bisakah anjir gameplaynya berat banget cuy rasa berasa banget beratnya cuy please please jaringan bersahabatlah masa ia menit akhir jaringan drakuasio baku cuy oke tenang kita coba aduh fix waduh kebobolan sih aduh aduh gila cuy tutup ruangnya enggak enak banget cuy aduh aduh bayang cuy untuk syuting dan hajir auto lemes cuy aduh ini fix kita ke comeback sih anjir gameplay tim lawan semakin ngeri cuy wah nih ngacu cuy gameplay drakuasio ngacu ngacu ngacunya cuy eh bukan giliran habis kemasukan langsung lancar cuy oke kita akan coba untuk berusaha mencetak satu gol lagi ya anjir ini wah anjir lagi gamut main guys uh anjir bisa cuy oke tenang dipendipen anjir berat banget cuy oke tenang kita coba lewat sisi atas umpan kepada pewet oke bisakah crossing eh crossing sundul wah anjir oke tenang masih mengembangkan drakuasio lewat maka lili umpan kepada pewet crossing lagi sundul wah anjir oke tenang defend 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 waduh serangan balik dari tim lawan lewat sisi tengah oke tenang oke bagus aduh bayang banget cuy mencoba baca nanti melawan trupos aduh ngelag banget cuy aduh dudududu fix goal aduh untung ditendang cuy aduh 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 fix anjir auto gamut main cuy bisa-bisanya jaringannya cuma satu untung aja enggak sampai benuh diri cuy wah fix kalau udah kayak gitu auto gamut banget main divisi cuy untung aja si botak konami udah membuli tanda berakhirnya bapak kedua ya kita cuma bisa bermain imbang satu-satu aja aduh itu dia untuk gameplay melawan top 500 global diva sekali ini jangan lupa like comment dan subscribe